Yang saya hormati, Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam acara kegiatan pemantapan bidang kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan desa. BKHP setelah sekian bulan kita tidak mengadakan mulai dari memang kita harus berhenti berkegiatan sampai karena PKK sempat di lockdown dok. Jadi seharusnya kegiatan sudah bisa dimulai bulan Agustus tapi karena ada kluster yang ada di PKK ini walaupun sebenarnya hanya sedikit sekali dari kami yang kena termasuk saya tapi mau tidak mau sekretariat harus di lockdown dan kami harus mentaati itu. Karena memang sudah tidak bisa diremehkan lagi urusan COVID ini. Maka kewajiban kita bersama terutama PKK karena PKK ini adalah orang-orang kader-kader yang paling dekat dengan masyarakat mengingatkan kembali bahwa COVID ini adalah nyata, ada dan beban psikologis bagi kami yang sudah pernah lebih besar daripada perjuangan secara fisik melawan COVID. Betul gitu dok ya? Secara psikologis yang lebih berat. Termasuk saya, mungkin ini sekalian kesaksian saya dok. Saya dinyatakan OTG. Justru hari ke-10 setelah saya sakit. Rapid pertama itu adalah hari ke-7 saya sakit. Itu non-reaktif. Hari ke-10 saya dinyatakan reaktif. Justru pada saat saya sudah mulai sembuh dari flu. Flu. Hanya flu dan saya sadar itu efek saya minum es. Kemudian cair radang dan batuk. Standar flu. Tapi ternyata justru di hari ke-10 saya dinyatakan positif. Tanggal 25 langsung diswap. Positif. Dalam kondisi saya sudah mulai sehat. Saya sempat berpikir dan ketakutan. Apakah gejala ini akan muncul setelah saya dinyatakan positif. Ketakutan yang paling utama disitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu pola sebenarnya COVID seperti apa. Terutama saya. Karena minimnya informasi. Tapi ternyata setelah saya menjalani isolasi mandiri dengan benar. Catatan dengan benar. Walaupun di rumah. Saya benar-benar melakukan sesuai instruksi dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Saya harus menjalani semua kegiatan secara mandiri di dalam kamar. Bahkan hampir 24 jam pakai masker walaupun sedang sendirian di kamar. Itu saya lakukan. Sampai akhirnya tanggal 7. Swap yang ketiga. Tepat setelah 14 hari. Saya dinyatakan negatif. Sebenarnya pihak rumah sakit sudah bilang. Sudah tidak usah swab lagi. 14 hari sudah dinyatakan selesai. Karena saya tidak ada gejala. Paru-paru bersih. Tapi Pak Rambah tidak mau itu. Enggak. Harus swab. Harus keluar hasil negatif swab. Kenapa? Untuk menenteramkan masyarakat sekaligus pengetahuan. Bahwa kalau OTG 14 hari pasti akan negatif. Jadi tidak perlu takut. Padahal nyonsewugeh yang namanya swab itu sangat menyakitkan. Buat saya. Mungkin kalau ada orang-orang tertentu yang kuat ya. Diambil dari lubang hidung paling dalamnya. Ini tidak menimbulkan kengerian. Maksud saya itu. Paling dalam dan itu tidak sekedar. Tapi diputer. Sampai dapat pokoknya. Sampai orangnya yakin dapat. Baru. Di tenggoraan juga begitu. Nyonsewu. Pertama kali saya akhirnya muntah. Pertama kali swab. Ketika ambil dari tenggoraan. Memang tidak tahan. Tapi ini adalah demi kesehatan. Jadi tolong PKK bisa menceritakan kisah saya ini. Supaya orang-orang juga tidak takut. Tetapi juga tidak teledor. Saya menurut pengamatan dokter. Kemungkinan karena fisik yang sangat bagus. Sehingga saya tidak muncul kejala. Ini catatan utamanya. Karena begitu bulan Maret. Kita dinyatakan semua harus lockdown kegiatan. Mulai bulan Maret per 31 kita ya. 31 Maret itu dicombang. Sudah semua harus mengikuti protokol. Kegiatan semua off. Di saat itu kami mulai menata kehidupan sehat. Makanan diperhatikan. Yang dulu anak-anak susah makan buah. Akhirnya semua dipaksa makan buah setiap hari. Bahkan kita juice. Pakai juicer ya. Artinya yang kalau satu buah itu hanya mampu satu kali kita makan. Kalau kita juicer tiga buah bisa kita makan bersamaan. Dan kita ambil seharinya. Itu kita lakukan. Olahraga. Setiap hari. Hasilnya. Banyak yang bilang saya agak kecilan loh. Alhamdulillah. Itu juga efek dari lockdown ternyata ya. Nah ini yang kemudian menjadi setelah saya mengalami otomatis semangat saya kembali kuat. Mengalami kejadian seperti kemarin saya merasa ya nomor satu adalah membangun fisik secara sehat. Secara psikologisnya juga sehat. Insya Allah itu adalah benteng utama kita. Berikutnya baru protokoler kesehatan. Jadi hari ini nanti akan dikupas tuntas sama dokter Harry. bagaimana beliau menjadi dua orang berbeda dari ini. Sebagai saksi bahwa pernah terpapar sekaligus sebagai ahli kesehatan. Ini luar biasa. Tepuk sarangan dulu untuk beliau. Terima kasih. Ya perjuangan beliau juga tidak ringan. Jauh lebih hebat dokter Harry melawan penyakitnya daripada saya. Karena saya tidak ada kejalan dong. Dokter Harry ini orang yang sebelum-sebelumnya. harus berhadapan dengan pasien yang tidak tahu sakit ada covid atau tidak. Sehingga resikonya tinggi. Orang-orang seperti beliau lah. Dokter-dokter yang termasuk seratus dokter yang sudah meninggal karena covid. Benar-benar adalah pahlawan tanpa jasa. Mudah-mudahan kita mempunyai penghargaan yang lebih pada beliau. Dengan mematuhi protokoler kesehatan. Itu saja kira-kira yang ingin saya sampaikan. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau hari ini tidak bisa sampai akhir menemani. Karena saya harus ke Jogoroto untuk menemani tim lintas sektor monitor dan evaluasi TAPOS hari ini. Mudah-mudahan hari ini kegiatan bisa berjalan lancar. Dan semua yang hadir bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari kegiatan hari ini. Sehingga Anda semua mampu menjadi penebar kebaikan di tingkat kejamatan dan desa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya namanya MERS, Middle East Coronavirus, MERS-CoV, itu yang dinamanya dulu flu onta. Kemudian ada yang SARS, pernah dengar nih? SARS itu juga dari Cina. Jadi Cina itu sudah dua kali, Corona dan SARS. Timur Tengah itu MERS-CoV itu. Virusnya sama, Corona. Cuma jenisnya beda. Maksudnya familinya sama, tetapi dia mutasi dengan tipe yang berbeda. Jadi karena tipe yang berbeda, sebagai antikin atau virus masuk, tubuh kita tidak punya daya tahan tubuh. Gejalanya saya kira seperti Plulak Sindrom. Jadi seperti orang yang flu biasa aja ya. Tadi Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten sampaikan flu biasa begitu ya. Memang gejalanya cuma flu biasa, tetapi kelihatannya ini lebih, apa namanya, bagi orang-orang tertentu, lebih berbahaya ya. Kalau namanya flu pasti ada ngergesnya, ada pileknya, ada batuknya, ada tenggorokan sakit begitu. Nah, yang ini biasanya ditambahi dengan sesak nafas. Nanti saya sebutkan. Kalau saya ada, seperti di teori itu, hilang bau. Jadi kalau bau terasi gitu, tidak bisa. Jadi, sarap-sarap di hidung sudah terganggu. Di mulut itu makan rasanya pahit. Tidak terasa sama sekali. Itu saya merasakan. Kemudian, kalau sudah sesak nafas itu berarti sudah berat ya. Nah, karena penyakit baru, semua orang masih merabar-rabar bingung. Dokternya juga belajar lagi bagaimana ini tentang virus ini. Nah, ternyata diketahui bahwa menularnya awalnya pakai droplet. Droplet itu cipratan ya. Jadi kalau ngomongnya keras gitu, pahing atau batuk, atau ngomongnya teriak keras, ludah atau cairanya akan keluar dan jaraknya kira-kira satu setengah sampai dua meter. Nah, itu mengandung virus. Virus letaknya ada di pernafasan yang paling banyak, pernafasan atas. Darah, tenggorokan, mulut, itu banyak sekali di sana. Nah, masuknya lewat mana? Kalau keluarnya lewat droplet, masuknya lewat mata, kemudian lewat hidung, dan lewat mulut. Kenapa mata? karena mata, ibu-ibu kalau pakai tetes mata, kadang-kadang tenggorokannya rasanya? Nah, karena ada salurannya di sana. Jadi seperti itu. Makanya sebetulnya nanti cara mencegahnya ya, supaya yang blue tidak keluar dropletnya pakai masker. Saya mulai enggak enak badan itu tanggal 15 Juli. Saya ingat betul karena saya enggak masuk dan tidak bisa ikut apel tanggal 17. Saya masih bekerja di pusat mas Jogoloyo. Enggak enak badan, tanggah hari kemis bulan Juli itu tanggal 16 kalau enggak salah, tanggal 18 itu hari Sabtunya saya periksa darah lengkap. dari darah lengkap dari darah lengkap enggak ada masalah. Mestinya harus ada NLR nitrofil leucosid rasio. Tapi hasilnya normal. Senen repit negatif. Kan mulai enggak enak badan hari kemis ya. Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senen, Setu sudah cek, Senen itu repit tes negatif. Sebelumnya saya sudah tiga kali repit. Hasilnya negatif semua. Negatif saya ke rumah sakit swasta. Di rongsen hasilnya normal. Tidak ada infeksi paru-paru. Artinya janeo. Ya. Tapi ternyata diagnosisnya kan enggak pakai rongsen, enggak pakai repit, tapi pakai swab PCR. Protein chain reactionnya itu. PCR-nya itu. Karena gejalanya enggak terlalu berat. Jadi saya periksa itu masih bisa jalan. Saya diantar istri saya ke rumah sakit. masih bisa ngobrol, masih kayak orang sehat. Meskipun badan enggak enak, pulang. Saya lupa. Mungkin hari selasanya ya. Saya minta ini kok rasanya sudah enggak bisa bau sebetulnya. Tapi betul dipikir ini perlu biasa. Saya masih pikirnya cikungunya mungkin ya. Kenapa? Karena saya merasa APD saya bagus. Merasa ya. Merasa bahwa saya periksa ke mana. Kalau saya ke PUSMAS itu selalu dari rumah sudah pakai gaun, pakai masker. Cuma maskernya bukan N95, masker medis. Ya seperti ini. Pakai Hansgun dan seterusnya. Cuma pernah hari Jumat itu saya sudah tutup. Ada pasien yang datang malam hari. Tapi saya sudah enak. Ternyata masuk rumah sakit dengan kontem positif. jadi rasanya kok enggak dari situ dari yang lain. Kemudian saya sempat diinkus di rumah. Karena merasa bahwa enggak ada sesek, batuk juga enggak seberapa tapi nafsu makan sudah enggak ada. Tidurnya kurang kalau enggak salah waktu itu. Tidurnya berkurang. kemudian hari Kemis pagi saya sudah enggak kuat. Enggak kuatnya itu kok enggak waras-waras gitu ya. Kemis sampai Kemis sudah seminggu. Masuk langsung telpon sama teman-teman Direktur RSB Jombang bukus tugas kok enak ya waktu itu langsung tak enak rumah sakit ya ya langsung pergi dia aja diantar sama istri saya itu. enggak tahu saya lupa diantar sama anak juga kalau enggak salah. Karena sudah pakai infus enggak bisa nyetir ya. Sehingga sampai UGD langsung di rapid kemudian di swap diganti infus pagi ya jam 9 jam 8 gitu. Siangnya itu langsung ada hasil. Jadi satu hari bisa selesai hasilnya confirm positif. Saturasi oksigen nah saturasi oksigen itu sebetulnya ada alatnya yang namanya oximeter pulse disini itu dicepitkan gitu ya itu nanti akan keluar angka. Saya terendah 85 normalnya di bawah 9 di atas 95 95 ke 100 jadi saya posisinya katanya istri saya karena saya enggak tahu itu sampai 85 berarti saturasi oksigen atau oksigen yang ada di tepi-tepi jari-jari itu kurang padahal oksigen itu kalau tanaman namanya sama dengan air ya jadi airnya sudah berkurang suhunya tinggi pernafasan sesek saya ada diabetes gangguhan sarap lanjut jadi saya dirawat oleh dokter penyakit dalam dokter paru dokter ahli jiwa dokter sarap ini terapinya diinpus oksigen antibiotik antivirus antikologolasi vitamin B batok asintomatik panas makan antipsikosis neurotopik nebulizer insulin nah yang bawa kuning ini yang ngobati istri saya nah ceritanya akhirnya sembuh saya isolasi seminggu di rumah ya ini kalau tanpa gejala isolasi di rumah ini teorinya aja ya vitamin C yang waktu saya di rumah pakai ini ya saya pulang dinyatakan sembuh karena PCR-nya sudah negatif dua kali dipulangkan kalau sembuh makanya pulangnya macam-macam ada yang tiga minggu ada yang dua minggu contoh kasus gejala dua hari ke ruang isolasi 10 hari tambah 3 13 hari tergantung tergantung gejalanya kapan jadi keluarnya bisa 13 hari 17 hari 33 hari negara tertentu pakai PCR di Indonesia sekarang kalau isolasi mandiri ringan tanpa PCR dua minggu dianggap sembuh boleh keluar dengan protokol kesehatan ini grafik yang tadi jadi kalau sudah 14 hari yang merah awal ini ya itu sudah mulai turun yang naik adalah IgG jadi nanti kalau di rapid test sudah sembuh yang positif IgG-nya waktu sakit yang positif IgG-nya jadi kalau di rapid itu mesti warnanya ada tiga satu kontrol satu IgG-nya satu IgG IgG-nya itu kalau pas akut jadi kalau IgG-nya tinggi sakit itu bisa menu lakan nah kalau IgG-nya yang positif kalau IgG-nya yang positif mungkin sudah sembuh kayak saya kalau di rapid test kemungkinan besar positif tapi sudah sembuh itu bisa sampai 35 minggu kesimpulannya menular berbahaya belum ada vaksin ibu-ibu ya lebih penting pencegahan patuhi protokol kesehatan kalau jangan seperti saya saya ini hari ke-7 baru periksa ya karena dokter ini cara pakai masker saya menyarankan maskernya pakai medis ibu-ibu kalau mau dirangkepi yang rinduan motif macam-macam tapi pakai medis kenapa karena virusnya itu 92 sampai 95 dengan ini itu tersaring tapi kalau kain masih belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kami mewakili bu camat dari Bandar Kedungulio yang ingin saya tanyakan dokter di TV sering kita lihat bahwa apa itu obat yang untuk nolesi masker itu bolehkah kita tiru yang seperti itu dikasih minyakai putih ataupun PPO apakah boleh kita tiru dokter matur nuwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokok saya nggak pakai masker aja diogrok-ogrok di hidung sama istri saya dan nggak ada jeleknya ya tidak ada kontraindikasi atau tidak ada apa namanya yang membahayakan jadi boleh karena banyak orang mengatakan minyak kayu putih itu obatnya corona kalau saya nggak obatnya corona ya antivirus tapi itu membantu seperti vitamin apakah vitamin obat corona bukan dia membangun daya tahan tubuh supaya coronanya tidak masuk minyak kayu putih seperti itu fungsinya boleh bu yang berikutnya dokter kan kadang kalau kita menggunakan masker itu beberapa jam itu kayak terasa pengat apakah boleh dilepas bentar kemudian dipakai lagi kita kerjanya juga di sekolah meskipun murid itu 50% kadang bu ini susah bu pakaian pengat apakah boleh dibuka atau bagaimana aturannya boleh membukanya masker itu masker adalah alat perlindungan boleh dibuka kalau sudah aman teman-teman pakai hazmat pipis saja dimpet nge-nge aja dimpet makanya ketemu kita pasien juga tidak terlalu lama karena pasiennya juga cukup banyak saya menyarankan kalau sekali pakai masker di tempat yang resiko sebaiknya dipakai kalau nanti sudah pulang atau di ruangan tersendiri kalau mau dilepas silahkan saya menyarankan seperti itu bu 4 jam biasanya masker kalau N95 itu perlu karena uap N95 itu lebih tetap lagi kalau ini sekali pakai mestinya terima kasih ilmu yang amat bermanfaat semoga kita semua bisa mengambil hikmah-hikmah di dalamnya dan mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari virus ini dan mudah-mudahan terima kasih terima kasih